Alhamdulillah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Ya Allah Nah Sebelum kamu lanjut nonton video ini Aku pengen kamu untuk subscribe Subscribe This channel Nyalakan loncengnya juga ya 3, 2, 1 Udah Udah Nah gitu dong Thank you ya udah subscribe Ya ibu maaf ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Semua kesulitan Musibah Adalah cobaan yang diberikan oleh Allah Tapi bagaimana Kita menyikapinya Dengan doa Keikhlasan Yang kita miliki Akhirnya kita sampai Pada tujuan yang kita inginkan Hari ini Bapak rapik dan keluarga Melewati segala Cobaan Segala musibah yang ada Dan akhirnya Sampai di tempat tujuan Mimpi yang diwujudkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Semua beliau kerjakan Dengan ikhlas Kesabaran Dan selalu berdoa Sebuah ketaatan yang dilakukan oleh pak rapik Kepada kakek dan nenek Atau bapak Dan ibunya Adalah yang patut kita contoh Bahwa semakin tua Tubuh kita semakin rentah Dan sudah seyogianya Kita sebagai anak Menjaga orang tua kita Pak rapik Ibu Hari ini Adalah hari yang berbahagia Karena satu impian Dari pak rapik dan keluarga Akhirnya dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala Mudah-mudahan Apa yang didapatkan hari ini Bisa membawa berkah Untuk pak rapik Dan juga untuk keluarga sekitarnya Amin Bapak-bapak Ibu-ibu Bantu saya sekali lagi Kita akan sama-sama buka tiranya Bapak-bapak ibu kita berbalik Dengan mengucapkan bismillahirrohmanirrohim Kita hitung bersama-sama Tiga Dua Satu Mulai 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 Tengah Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Assalamualaikum Nih Sekarang sudah ada televisi Ya Buat ibu, bapak dan sekeluarga Apalagi buat Sally Ya Pasti dia seneng banget nonton TV Nanti nonton kartun Buat Hamzah juga bisa belajar Nonton berita biar nampak wawasannya Ya benar Ada TV dan ada juga kipas angin Yang mana ya Mudah-mudahan kipas angin Dan TV ini bisa bermanfaat Buat kakek nenek, buat bapak ibu Sama Hamzah, sama Sally yang tinggal di rumah ini Alhamdulillah Alhamdulillah Sekarang bapak sama ibu Sudah ada meja makan Karena itu sekarang Sudah ada meja makan Dan juga kursinya Sudah lebih nyaman nanti ya Ya Alhamdulillah 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 Terima kasih ya Terima kasih nih Ya Allah Alhamdulillah Ibu Saya dengar Ibu masih pake tungku ya Masaknya ya pak Siapa yang nyari kayu Saya sendiri Sekarang sudah ada kompor gas Lebih nyaman Nanti kalo ibu sudah masak Oke ya Ibu boleh taruh makanannya disini Silahkan ibu Buka Temarinya ini Ya ini juga Buka Dua-duanya Alhamdulillah 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 Amin Ada susu Ada mie Alhamdulillah Ada Alhamdulillah Alhamdulillah Terima kasih Alhamdulillah 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 Nah Kamar mandinya mungkin tidak terlalu besar Tapi kamar mandi ini Pastinya berguna Iya Buat kakek Yang sudah tua Nggak perlu lagi keluar Atau numpang Iya Amin Kalau di luar Nenek sama kakek bisa kepleset Iya Kalau di dalam rumah Sudah dipakai kain keramik Sudah jauh lebih nyaman Amin Ada WC-nya Ada Bakanya Bak airnya Ada kerannya Di sebelah situ Dan juga lihat Ada tempat Buat menaruh Sikat gigi Odol Sabunnya juga Alhamdulillah Yuk dibuka kulkasnya Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Udah buka terus buka Alhamdulillah 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 Selamat Bismillahirrahim 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 Sini Hamza Dan semuanya Nah Alhamdulillah Besar sekali Wah Ternyata Kamarnya Cukup luas ya Kamar ini punya dua tempat tidur Yang satu di bawah Dan satu lagi di atas Ini nanti bisa ditarik Gitu ya Nanti bisa ditarik Sama-sama Jangan lupa untuk terlalu ngaji Nah ini juga ada meja belajar Untuk Sally Sally kan tinggal disini ya Ya mudah-mudahan Nanti Sally juga bisa mencapai Cita-citanya Nah ini dia kamarnya Alhamdulillah Terima kasih Doa saya buat Bapak Semoga Bapak juga cepat sembuh Karena saya yakin Yang Bapak rasakan setiap hari Pasti akan sangat menyiksa Bapak Nah mudah-mudahan dari doa Kakek sama nenek Ya Bapak yang tabah ya Pak ya Masa saya mohon Bu ya Minta dimaafin Bu ya Bantuan dari Ibu Terima kasih Neng ya Supaya Ibu kesehat badannya Bu ya Dijauh ke nama belai Diburah ke nama reja Banyak yang halal Bu ya Bapak Ibu Semoga mudahan dikabul Terima kasih Terima kasih semuanya Kawan-kawan kita Masya Allah Saya punya tempat Tempat-tempat tidur punya Udah Bu ya Sebelum saya pamit Saya ingin ingatkan Buat Bapak dan juga Ibu Serta kakek dan nenek Jikalah ada orang yang datang kesini Mengaku-ngaku dari tim bedah rumah Atau mengaku-ngaku Dari tim GTV Untuk meminta uang Atau barang-barang yang telah kami berikan Jangan diberikan ya Pak ya Karena tim bedah rumah Tidak pernah memungut biaya apapun Ataupun pajak Kepada penerima berkah kami Ya Pak ya Nanti kalau misalnya mereka tetap memaksa Bapak silakan Laporkan saja kepada pihak berwajib Ya Akhir kata Saya Ade Herlina dan juga Manda Selo Mengucapkan terima kasih Kami akan selalu hadir Setiap hari Senin hingga Jumat Jam 7 malam Tentunya hanya DGTV Untuk selalu memberikan Dan juga mewujudkan Impian keluarga Indonesia Ibu Saya pamit dulu ya Terima kasih Bantu dari Ibu Ksat terima dunia Beragum Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di Ibu Ksat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di Ibu Ksat terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!